Hai kamu ngerasa HP kamu lebih lemot pengen tahu gimana solusinya kalau aku bisa kamu juga bisa selamat datang dikabungi juga bisa balik lagi sama aku hari obi kalian pasti ngerasa kenapa ya HP kalian lemot nggak kayak dulu awal beli nah pas banget di episode kali ini kita akan ngebahas gimana sih caranya biar HP kalian nggak lemot kita bakalan ngasih tiga tips ke kalian semuanya yang pastinya tips itu gampang banget dilakuin ya langsung aja yang pertama nah disini pertama yaitu kalian semuanya hindari multitasking aplikasi dan disini ada dua cara yang pertama kalian close aja aplikasi-aplikasi yang enggak kalian butuhkan yang kedua kalian bisa buka aja setting terus pilih install apps dan pilih aja tombol yang running nah disitu ada banyak aplikasi-aplikasi yang berjalan pilih aja aplikasi-aplikasi yang enggak kalian butuhkan atau enggak kalian pakai pada saat itu nah disitu ada tulisan dua tulisan ya report dan stop Nah kalian pilih aja yang stop biar aplikasi-aplikasi itu tidak berjalan bersamaan tips yang kedua kalau kalian semuanya pakai extra memory card yang ada di handphone kalian itu bisa banget kalian maksimalin contohnya kalau kalian punya file-file gede nih di internal memory card seperti video foto atau beberapa aplikasi itu bisa banget kalian pindahin ke external memory card tips yang ketiga hape sejak case atau kace nah case atau kace itu apa sih itu ada sebuah data sementara sementara di tiap aplikasi nah kadang nih case atau kace itu bentuknya ada beberapa mega puluhan mega bahkan ratusan mega sayang banget kalian bisa makan RAM atau internal memory card kalian nah ada banyak cara di tiap brand itu beda-beda untuk menghapus casenya nah kalau di Xiaomi nih kalian pencet aja tombol security nah setelah itu pencet aja tombol cleaner nah disitu kalian langsung bisa otomatis untuk menghapus case-case atau data-data sementara di tiap aplikasi yang tidak berguna nah gimana nih guys gampang banget kan biar hape kalian ga begitu lemot nah semoga tips dari kita itu bermanfaat banget buat kalian semuanya nah terima kasih buat kalian semuanya udah like, komen, dan share video-video dari channel kamu juga bisa ini buat kalian semua yang belum subscribe pencet aja tombol subscribe dan tombol beli ada di sampingnya terus bersemangat dan terus berkarya kalau aku bisa kamu juga bisa dan buat kalian semua yang pengen nonton video-video keren yang kita lain ya pencet aja tombolnya dari samping ini atau buat kalian semua yang pengen ikutin channel ini subscribe aja